Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Jika Anda ingin melihat duel endgame yang sangat menarik teman-teman, tentu partai ini adalah partai yang tepat. Pertemuan Magnus Carlsen menghadapi Fidit Santo Segurati. Bagaimana permenannya pada kejuaraan catur rapid dunia? Langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Bala teman-teman, buah putih dibanggang oleh Grandmaster Fidit Santo Segurati memulangkah dengan pion ke D4. Magnus Carlsen merespon kuda KF6, C4, E6, G3 tentunya dengan G3, pembukaan katalan di papan. Gajah ke B4, skat. Gajah menutup, pertukaran langsung terjadi oleh Magnus Carlsen dan berlanjut Rokade. Gajah ke G2, D5 saat ini kuda KF3 mempersiapkan juga Rokade ke depan. Pion ke C6 mempersolid pion satu sama lain, pion ke B3, lalu B6, Rokade, dan gajah ke B7. Dilanjutkan kuda ke C3 saat ini, kuda ke D7, lalu benteng ke D1. Menteri ke E7 dilanjutkan, benteng ke C1, lalu benteng ke D8. Dilanjutkan Menteri ke F4, lalu gajah ke A6 saat ini menawarkan juga menguasai diagonal ke depan menaikan pion. Maka pion langsung memukul pion. Pion C menerima langsung. Dan sebuah pilihan yang cukup menarik dipilih oleh Fidit, yaitu dengan G4. Ia mencoba mendorong pion ke depan membuka file G untuk juga mengusir kuda. Benteng ke C8 saat ini, lalu pion ke G5 fokus rencana. Kuda ke H5 mengancam Menteri juga menyelamatkan kuda tentunya. Menteri mundur ke D2, lalu G6. Kita lihat pilihan cukup menarik dari Manus Carlsen, di mana selain menghentikan pion, membuka juga ruang bagi kuda ke depan di petak penting G7. Bagaimana putih melanjutkan di sini Fidit pion ke H4 mempersolid pion. Tetapi bisa kita bayangkan andaikan kuda ini ke depan dapat menempati petak penting F5, maka pion ini menjadi sebuah kelemahan. Menteri ke B4 dilanjutkan, lalu pion ke E3, dan kuda ke G7 saat ini mereposisi diri ke depan. Gajah ke H3 berlanjut, lalu benteng ke C7 menumpuk benteng di file C. Menteri ke B2, lalu benteng ke C8. Kuda ke B1 menawarkan juga simplifikasi membuka file benteng. Kuda ke E8, lalu benteng langsung memukul benteng. Pertukaran lagi-lagi ditawarkan dengan benteng ke C1. Menteri ke D6 saat ini, benteng langsung juga memukul benteng simplifikasi menteri menerima. Lalu menteri ke A3 mengancam juga gajah. Gajah ke E2, sebuah pilihan menarik mengancam tempo kuda. Kuda ke D2 mempersolid kuda satu sama lain. Kuda ke D6 saat ini, lalu gajah ke F1 menawarkan lagi-lagi simplifikasi. Sebagai raja endgame, Manus Carlsen menerima gajah mukul gajah. Pertukaran, kuda ke F5 mereposisi diri ke depan. Raja ke E2, lalu H5 saat ini. Inilah teman-teman, sebuah pancingan memberikan pertanyaan kepada putih. Apa yang harus dilanjutkan? Di sini teman-teman, seperti langkah tunggu menteri berpindah adalah sebuah opsi. Tetapi dipilihlah teman-teman, endpassan inilah yang dipancing oleh Manus Carlsen. Maka kuda ke F6 saat ini, dimana dengan endpassan sebelumnya, memberikan juga petak penting F6 ini dikuasai oleh hitam. Dan pion ini juga sewaktu-waktu ke depan dapat dimakan oleh hitam. Menteri ke E4 berlanjut, lalu kuda simple saja memukul pion. Kuda ke E5 menempatkan di sentral. Kuda kembali ke F5 menekan pion. Menteri ke C6 menawarkan juga endgame pertukaran menteri. Dan tuh, dengan senang hati, lagi-lagi Manus Carlsen menerima. Menguji juga endgame dari Fidit Gudati. Di sini juga pion terancam dan A5 dimainkan. Kuda ke F3 saat ini melindungi pion. Kuda ke E4 menempatkan di sentral. A4 saat ini. Lalu Raja ke F8 ikut membantu permainan. Kuda ke E5. Lalu Raja ke E7. Raja ke E1. Kita akan melihat teman-teman. Apalagi juga dalam tekanan waktu. Kita lihat, di sini Manus Carlsen masih punya 4 menit. Sedangkan Fidit 1 menit. Kuda ke F6. Kuda ke G5. Dimana juga menekan pion saat ini. Kuda mundur men-support pion. Dan Raja ke E2. Kuda ke D7 menawarkan kuda. Ditolak melakukan skak ke C6. Raja ke E8. Maka Raja ke D3. Kuda ke F5. Dan Kuda ke F3. Kuda ke F6. Kita lihat bagaimana duel sepasang kuda masing-masing pemain. Raja ke E2. Kuda ke G8. Kuda juga untuk kembali sebuah opsi. Di sini B4 dipilih. Maka pertukaran terjadi. Kuda menerima. Dan Kuda ke E7. Kuda ke D3. Di sini Kuda ke C8. Kuda ke E5. Dan Kuda ke D6. Dimana menempatkan di sentral ke depan. Kuda ke C6. Dan F6. Dimana juga mencegah kuda untuk kembali ke sentral. Kepetak penting E5. Kuda ke B4 mundur. Maka Kuda ke E4 menempatkan di sentral. Memforking ke depan teman-teman. Raja dan juga Bion. Sehingga Kuda ke A2 mencegah hal tersebut. Raja ke D7 saat ini. Bercatuh tidak teman-teman di dalam posi ini. Untuk counter attack Kuda ke B4. Sebuah pilihan. Tetapi Kuda ke D2 dipilih. Menawarkan Kuda. Dan inilah pancingan teman-teman. Manus Carlsen juga mengkalkulasi dengan luar biasa. Ia menerima tentunya Kuda ini. Karena apa Kuda ini meninggalkan perlindungan terhadap Pion H4. Sehingga Kuda memukul Pion A4. Yang menjadi keunggulan bagi hitam. Kuda ke B4 dilanjutkan. Maka Kuda ke F5. Kuda ke D3. Dan G5 saat ini. Mulai advance Pion. Untuk menuju promosi ke depan. Raja ke C3 dilanjutkan. Raja ke C6. Raja ke D2. Dan Kuda ke D6. Dimana sentralisasi ke depan. F3 tentunya. Mencegah juga Kuda ke petak E4. Raja ke B7. Bermanufar ke depan. Untuk menekan Pion. Kuda ke F2. Mendorong Pion ke depan. Raja ke A6. Fokus rencana. E4. Maka pertukaran terjadi. Dan Raja ke A5. Bagaimana mencegah untuk Raja memukul Pion. Tidak ada tentunya. Raja ke D3 dilanjutkan. Raja memukul Pion. Maka disini kita lihat teman-teman. Hitam unggul 2 Pion. E5 berlanjut. Maka pertukaran terjadi. Dan Kuda ke F7 menekan Pion. Raja ke D4 mensupport. Dan Kuda ke D8 mensupport Pion ke depan. Sehingga saat ini. Baru Pion untuk bebas promosi. Kuda ke E4. Maka tentunya G4. Raja ke E3. Maka B5. Bagaimana menghentukan salah satu Pion ini? Raja ke F4 tentunya. Maka B4 dilanjutkan. Raja memukul Pion. B3. Raja ke G5. Dan Kuda ke C6. Mengancam juga Pion. Kuda ke C5. Dan setelah Raja ke B4. Berjatuh tidak. Disini juga Fidit gurati menyerah. Mengapa demikian? Apabila dimakan Pion ini. Maka Pion ke B2. Satu petak lagi. Tak terhentikan promosi. Apalagi opsi kedua. Misalkan disini dilakukan. Maka Raja akan mendekat. Kuda ke C1. Maka B2. Pion tak terhentikan promosi. Dan dalam waktu yang sama. Pion juga mengancam kuda. Luar biasa bagaimana permanen terjadi. Lagi-lagi endgame yang sangat menarik. Perhitungan kalkulasi yang luar biasa. Dari Manus Carlsen. Dan Manus Carlsen juga menjuarai. Kejuaraan catur dunia rapid 2023. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permandar komputer menunjukkan. Bahwa tingkat akurasi kedua pemain cukup tinggi. Dimana Grandmaster Fidit Santos Gurati. 92,8%. Dan Grandmaster Manus Carlsen. 97,1%. Demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kalian suka dengan konten catur seperti ini. Dukung kami dengan cara like. Subscribe dan juga share. Sehingga algoritma youtube membaca video ini. Dan semakin banyak direkomendasikan. Bagi sahabat pencinta catur lainnya. Pembelian saran ke depan dan juga request. Jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Dan kami akan berusaha. Membuat request-an dari Anda. Salam catur-tuk Indonesia. Sampai jumpa di perberikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.